Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, komen, share, and subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi menjelang siang, ternyata udah siang nih Gak ngeliat jam karena hujan ya cuacanya disini Siang hari ini saya berada di kelurahan kota bumi namanya Saya tadi sempat cari-cari alamatnya ternyata saya disasarkan oleh memes Jadi akhirnya sudah ketemu, ini kelurahan kota bumi, disini ada gedung terpisah Dan seperti apa disini kegiatan sehari-hari Dan seperti apa komunikasinya terhadap rakyat Pedulinya terhadap rakyat, masyarakat sekitar Mari kita langsung tanya-tanya dan kita gerobok langsung Seperti apa sih kantor kelurahan ini pelayanannya Ayo ikut kedapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang ya Bila bisa ketemu salam parurahnya gak? Oh bisa kan? Bisa ya? Ada kan? Ini kalau mau keluar dari kota bumi, di dalam ya? Silahkan Ternyata ada pelurahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boleh gak perlu dong ya, duduk ya Dulu sini mau keluar dari sini di pokok Tapi ini mau keluar dari kota bumi kan? Takut salah saya, salah tadi Keselamatan Tugus TV kita langsung bina-bina Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Tugus TV Siang hari ini kita langsung gerupok salah satu kelurahan Yaitu kelurahan kota bumi Yang tadi sempet saya sasar-sasar ini Akhirnya ketemu juga ternyata di ujung nih Kepatnya di ujung di Purwakatau Nah kebetulan di samping saya ini ada pak lurahnya Tadi saya ada apa? Ada pelang, bacaan Kalau tidak ada dia tidak ada Kalau ada dia ada Berarti enak nih Jadi kalau masyarakat sekitar Mau datang ke sini gak usah nanya-nanya lagi Lihat aja oh ada lagi Dia langsung ke dalam gitu Oke langsung aja kita sama-sama Perkenalan diri dulu dari pak lurahnya Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wahyu dan teman-teman yang saya hormati Terima kasih atas kedatangannya Untuk mengunjungi kita di pelangkota bumi Perkenalkan anak saya Muriji Muriji itu orang Cilegon ya Jadi kadang nama Cilegon itu simple-simple gitu Jadi saya asli orang Cilegon Asli orang Cilegon Asli orang Cilegon Dan kalau jabatan baru Lurah Pak Murawi sama Lurah Kota bumi Tapi lebih lama di Lurah Muriji aja Muriji aja Muriji aja Oke Dan kalau PPKM Berarti seperti apa Silakan balik Ya PPKM Mikro ini kan Konteksnya kebijakan pusat yang memang di daerah juga harus Harus kita dukung Dalam arti kebijakan pusat harus kita lanjutin Sebetulnya PPKM Mikro ini Dasarnya adalah peningkatan angka COVID-19 Atas dasar itu Atas dasar itu Sehingga dilakukanlah Namanya PPKM Mikro Darurat Nah PPKM Darurat ini sebetulnya salah satu upaya untuk menekan sebetulnya Karena secara teori bahwa virus ini penyebarannya masih bener gitu Jadi dari mana Ya tadi aktivitas melawan persyarakat Masyarakat berkerumun Pergian Berhubungan kontak dengan orang-orang yang Jadi dasarnya adalah Lantara belakangnya bahwa PPKM Mikro ini Sebagai upaya untuk menekan Menekan angka COVID-19 turun Dan mobilitas masyarakat dibatasi dulu lah sebentar lagi itu kan Memutus mata rantai Memutus mata rantai Oke Terus kalau sejauh ini Di Purwakarta Apa namanya Di Kota Bumi ini sendiri Ada nggak yang terpambat? Kota Silagon kan 43 kelurahan Kan kita update terus ya Purwakarta dari 6 kelurahan Kebetulan Angka yang selalu tinggi adalah Kelurahan Kota Bumi dan Kota Dalam Termasuk kita kan Kenapa itu tinggi? Karena memang Masyarakatnya homogen Kita banyak sekali pendatang-pendatang Kompleks Kompleks KS Kompleks Palem Hills Kemudian Masyarakat tradisional kita ada 2 RW kan Jadi Lebih banyak kompleks gitu loh Dan Kenapa tinggi? Ya tadi itu aktivitas mereka Banyak diluar kan Kemudian Secara data Dari pemberlakuan PPKM Mikro Tanggal 2 Kalau tidak salah ya Sampai tanggal 20 Tidak salah Kita tercatat Sampai hari ini gitu loh Karena memang kita rutin Karena Nyambung dengan Pusco RW itu kan PPKM Mikro itu Jadi kita Sampai detik ini Sampai hari ini Rutin kita laporan Per RW Dari mulai Positif Yang isoman Yang meninggal dan sebagainya Dari segi angka Sampai dengan hari ini Kalau dari PPKM Mikro Dapat itu Ada seratusan yang mencetulnya Tapi Yang sembuh juga 50% sudah 58 Kemudian Yang isoman itu Kurang lebih Ada juga yang isoman Di beberapa tempat Yang sembuh juga banyak Jadi yang sekarang masih aktif itu Kurang lebih Angka yang terakhir Saya dapatkan dari Apa Pusco kita Itu sekitar 35 35 Itu disebar di beberapa RW Yang sudah berkurang 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 Berarti ada Ada fungsinya juga Untuk PPKM Derat Sangat ada fungsi Baik Terus Kegiatan apa saja sih Pak Di PPKM Derat Kelurahannya sendiri Kegiatan itu normal Atau jam kerjanya berubah Karena bicara Ini kan Bencana 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 Alam Yang mau tidak mau Kita sebagai aparat Itu harus Merespon cepat Nah bagaimana Fungsi dan ininya Apa kegiatannya Ya Kita edukasi masyarakat Kita sontarin Poster-poster Atau pun Sepadu Kemudian juga Di media sosial Kita juga punya Kemudian Yang paling penting Adalah kedisiplinan Kita lakukan Razia Di beberapa tempat Di RORW Kita Berjalan Berjalan Untuk pelayanan sendiri Bagaimana Pak Ya beneran tidak terjalan Karena kita kan Orang malam Orang malam Pelayanan tidak akan terganggu Jadi Tetap berjalan Jadi Step lain Kita dibatkan Terkos Babin Kapitnah Dan babin saygit Yang selalu Mempahir kemana-mana Artinya Malah justru bertambah Kalau ya Kerjaan pelurus Terus Kalau lebih berbeda Tapi ya Memang sudah tugas Fungsi kita Yang harus dilaksanakan Baik sahabat Tugas TV Tadi sedikit Kita berbincang Terkait Masalah PPK Inderrate Yang diterapkan oleh Pemerintah Ini Selanjutnya Saya mau nanya Pak Lura sedikit Ini terkait Anggara Sejauh ini Apakah sudah Berjalan DP Wekel Sampai hari ini Keluar kota bumi Itu masuk Termin 2 Termin 1 Sudah dilaksanakan Karena Schedule-nya Sudah ditetapkan Termin 1 Itu Pembangunan Kosiandu Kosiandu Sudah selesai RW 7 Di Palom Hill Dan Hasilnya Saya puas lah Puas Puasnya apa Karena Semua Fasilitasnya Sudah terpenuhi Dari mulai Listrik Air Dan sebagainya Mereka masyarakat Sudah sangat Welcome Dan sangat Senang Karena Bukan hanya Untuk Fungsinya adalah Kesehatan ibu Dan anak Dan balita Tapi juga Untuk fungsi Warga Untuk Bermusyawara Dan sebagainya Dan Hari ini Masuk tahap 2 Termin 2 Termin 2 Termin 2 Termin 2 Itu Pembangunan Grenasin di beberapa tempat Mau masuk Atau sudah proses Lagi 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 Dan diharapnya Termin 3 Sebelum November Kita selesai Selesai Akhirnya Masyarakat Tau Jadi Amgaran Sudah Dikemanakan Dan sudah Berjalan Lagi Sejauh ini Pak Lurah Memberikan Himbawan Pada Masyarakat Ada Contoh Seperti Apa Yang sudah Berjalan Himbawan Acuan kita Itu kan Jadi Apa yang tertuang Dalam aturan Dan Instruksi Pak Wali Sebagai pimpinan kita Itu kita Tidak lanjutin Ke RW RW Kita share Mulai Bentuk Aturannya Terus Bentuk-bentuk Larangan-larangan Dan Himbawan-himbawan Tidak ada yang Dikurang-kurangi Dan tidak ada yang Dilebih-lebihkan Penyampaian Karena Ada yang kurang Ini kan Kalau 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 Saya Malah Di PPKM Ini Itu Tidak boleh Adanya Keramaian Atau Berkerumun Sudah Ada Ada Sejauh Ini Ada Masyarakat Yang Pengen Ijin Ramai Yang Seperti Pernikahan Atau Lain-lain Seperti Apa Terus Tindahan Pak Lurah Seperti Apa Terima kasih Dalam Rentang Waktu PPKM Mikro Ini Banyak Tapi Saya Sebagai Ketua Satgas Di Kelurahan Karena Memang Aturannya Tidak boleh Ada Ijin Saya Tetap Tidak Mengizinkan Ada Masyarakat Yang Sedikit Ajar Kelurahan Gini Gini Oke Kalau Gitu Saya Arahkan Ke Satgas Tingkat Kota Selalu Saya Arahkan Karena Disanalah Pusat Kebijakan Kota Memutuskan Memutuskan Tapi Kami Ada Kriteria Dianya Kalau Misalkan Hanya Akannya Saja Kan Boleh Aturannya Begitu Tidak Pake Eforia Hiburannya Tidak Undangannya Banyak Jadi Hal-hal Seperti Yang Kita Tegaskan Kemohon Untuk Resepsi Dan Sebagainya Tapi Kalau Mereka Ingin Untuk Lebih Jelasnya Saya Arahkan Ke BPPT Sebagai Satgas Kota Artinya Kalau Memang Sedikitnya Bisa Memberi Masukan Kepada Yang Meminta Izin Kan Setelah Tidak Bisa Diberi Masukan Baru Dilembangkan Tidak Tidak Cukup Ngerti Kekak Sudah Ngerti Memang Pasti Dari Tempat Tempat Memang Kita Gak Bisa Gak Bisa Ada Aturan Peminta Itu Terus Gini Saya Pengen Tau Disini Pasti Ada Hermas LSM Sejauh ini Seperti apa Hubungan Hermas LSM 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 Alhamdulillah Karena Fungsi kita Pelayanannya Peluran itu Pelayanan Dan Kehadiran Hermas LSM Organisasi Pemuda Dan yang Lainnya Menurut saya Itu Komponen Yang harus Kita Rawat Artinya Itulah Mitra Kita Dan Sejauh ini Alhamdulillah LSM LSM Yang Di Kota Gumi Sangat Baik Sangat Baik Dan Sangat Komunikasi Terus Artinya Ada Persoalan-persoalan Yang menyangkut Apapun LSM Itu Nyampaikan Ke kita Dan kita Respon Contoh Misalkan Berapa Waktu Yang Lalu Terkait Dengan Data Backsos Ada Warganya Yang Pelurah Ini Yang Berhak Tapi Dapat Langsung Respon Langsung Kita Inikan Termasuk Juga Di Inikan Gitu Kan Jadi Hubungannya Baik Dengan Tengah Biasanya Ada Kopi Pasok Saya Sudah Kurang Di Vak Saya Kameramannya Tengah Tukang Kopi Selamat Bid Tengah 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 Kita Mincat Bid Bincang Sedikit Dengan Pak Lora Sangat Luar Biasa Sekali Mulai Dari Pertanyaan Saya Mulai Dari Apa Namanya Keseharian pelayanan Dari Kelurahan Kota Bumi PPKM Sampai anggaran DPWK Dan juga hubungan Lurah Kepada masyarakat atau lembaga Dan juga LSM Sudah kita tanyakan dan semua sudah dijawab Oleh Pak Lurah dengan lugas Lugas ya Pak ya Mantap Jadi sekarang kita pengen tahu Closing statement Ataupun pesan juga himbawan kepada masyarakat Terkait Apapun itulah Terkait PPKM Lurah atau Yomayu Silahkan Pak Lurah Terima kasih Yomayu Puan Sestatunya saya Pertama Terima kasih kepada Mugas TV nih Yang luar biasa Sebagai media Edukasi dan media yang profesional Dan kita sampaikan melalui media itu Dan saya hanya mengimbau Masyarakat Kota Bumi khususnya Dan punya di Kota Cipun Bahwa PPK Mikro kita Sampai tanggal 9 Agustus Mari kita tetap semangat gitu loh Jangan kendor Untuk menerapkan 5M gitu Karena Itulah yang bisa memutus wakarantai gitu loh Jika lu memang Harus keluar rumah Pakai protokol yang sangat ketat Terutama Yang saya pakai gitu Masker gitu loh Karena memang maskers itu Mencegah penyukaran virus Dan saya berharap Masyarakat saya Sehat selalu Jaga kesehatan Ada hikmah dibalik Virus Corona ini Hikmahnya adalah Bagaimana kita Merubah mindset dan pola hidup Untuk Lebih baik Lebih disiplin Kebersihan dan sebagainya Itu menurut saya Baik Terima kasih Baik Sahabat Tugas TV Tadi pesan Dan himbawan kepada masyarakat Saya inginlah keluarga di rumah Karena Biar bagaimanapun Kita tidak pernah tahu Virus itu ada atau tidak Kalau kita terdiri periksa Jadi itu himbawan dari Pak Lurah Jadi demikian Dicang-dicang saya dengan Pak Lurah Semoga Apa yang disampaikan Pak Lurah tadi Bermanfaat buat masyarakat semua Dan Kita semua tentunya ya Sejadi sehat selalu Baik Sahabat Tugas TV Tadi kita sama-sama Udah ngobrol dengan Pak Lurah Sekarang kita mau tahu Fasilitas apa yang diberikan Di Kelurahan Kota Bumi ini Mari sama-sama ikuti saya Dan Pak Lurah Mau ngasih tahu Pak Lurah ini ruangan apa Pak Lurah Ya ini ruangan staff-staff kita Ini staff-staffnya ya Sahabat Tugas TV Di sini Mungkin dari kelayangan Kita ada ruang tumbuh Oh ruang tumbuhnya nih Sahabat Tugas TV Ini ruang Ini kursinya empuk ya Jadi enak Jadi enak Kita lihat lagi di sini tuh ada Ada apa namanya Spanduk-spanduk Beritahuan Sampai 4 5 Ada struktur Biar tahu Siapa ruangnya Itu luar yang tadi kita Ini yang saya tadi bahas masalah Ada enggak pelurahannya Jadi kita enggak usah Bingung usah nanya-nanya Ini ada-ada sih Jadi kalau tidak ada Tidak ada Oh iya benar ya Tapi enggak lupa ya Enggak lupa Pasti kalau misalnya saya ada Anda pasti Oh biar pelurah ke sini dulu Ya Staff saya yang ini Kalau tidak ada Langsung di ini Langsung dipindahin ya Enggak lupa ya staffnya Ini ruang apa nih Pelayanan Pelayanan Jadi ruang pelayanannya Di atas juga ada ruangan ya Aula aja Oh di atas itu ada aula juga Nah ini Ini ruangan aulanya Ada ruang kasih kasih Ini Jadi sebelah sana ada genung Itu ruangan Jadi dulu sebelum Genung baru ini Dulu bisa Ada ruangan Sementara sebetulnya Masih difungsikan Tapi Awal-awal saya di sini Tadinya sebelum pandemi itu Hal-tadinya Bikin aula gede gitu Oh gitu ya Untuk pertemuan masyarakat gitu loh Tapi ternyata pandemi Akhirnya enggak jadi Anggarannya di Oke Sahabat Togas TV Itu tadi fasilitas-fasilitas Yang diberikan oleh Pak Lura ini Di sini Jadi semua serba digunakan Tidak ada yang digunakan ya Pak Lura ya Tidak ada yang terpengkalai Tidak ada yang terpengkalai Jadi itu aja Bincang-bincang saya Dan Fasilitas dari Kelurahan Kota Bungi ini Saya Kembali untuk diri Dan Pak Lura Beli juga untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Lura